Pemerintahan Perancis oleh Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa kini mereka melarang pakaian abaya di sekolah karena melanggar aturan sekularisme dalam sekolah pemerintah mereka. Sebelumnya, penggunaan jilbab bagi umat Islam juga sudah dilarang oleh Perancis dengan alasan bahwa jilbab merupakan bentuk afiliasi keagamaan. Peraturan ini merupakan efek dari Undang-Undang Perancis pada tahun 2004 yang melarang segala bentuk afiliasi atribut agama di sekolah pemerintahan Perancis. Oleh karenanya bukan hanya abaya. Mereka juga melarang atribut pakaian Yahudi dan bahkan juga salib. Sangat disayangkan negara yang menunjung nilai liberalisme ternyata juga tidak begitu menghormati kebebasan memilih pakaian dan hak asasi manusia. Padahal, abaya dikategorikan pakaian tradisional bukan pakaian resmi sebuah agama.